Halo Hollywood, kamu tau gak lagu yang dinyanyiin sama artis satu ini? Your Body is Wonderland Your Body is Wonderland Terus yang paling saya suka, Still Feel Like a Man Nah, John Mayer, musuh yang bisa dibilang makin veteran ini ya Baru ngeluarin video klip baru untuk lagunya yang baru jujul, New Life Yes, jadi dengan menggandeng produser musik hip-hop, No ID, John Mayer membuat alunan dansa yang temponya agak cepat Oke, cepat hip-hop dikit ya, konsep alunannya juga memang berbeda dengan lagu-lagu lain Penyanyi berusia 40 tahun asal Amerika ini Ini bisa kita lihat ya, dari video musiknya, John Mayer milih konsep yang lumayan agak konyol Di tengah, sekarang ini kan lagi marak banget video klip, yang konsepnya fancy, mahal, bahkan full of aesthetic gitu Dia tuh emang terkenal sebagai sosok yang unik loh Oke, tapi kalau kita lihat, nah ini agak-agak tema 80-90an ya Back to 80-90 gitu Ini pas banget, apa ya, kayak abis bangun tidur gitu Tapi gue tip ini malah sudah sukses menyedot penonton sekitar 2,6 juta viewers Yes, keren banget ya dia ya Cepat banget perkembangannya Dia tuh emang di social media luar biasa banget nih, Kroh John Mayer is back John Mayer is back, sempat bikin tutorial smoky eyes di Instagram Nah, smoky eyes juga Luar biasa Yang jelas bakal membuat girls bakal falling in love ya Banget, silahkan ya beradu jokos Perempuan-perempuan luar sana Next, kita ngomongin film, ada film keren produksi Begem House berjudul Upgrade Nah, bagi gue tupel yang belum tahu, film yang berasal dari Australia ini bergenre science fiction, body horror Dan ini review, pertama film Australia di Good Afternoon Jadi film ini ditulis dan disutradare sama Leigh Wennell Dan juga dibintangi sama Logan Marshall Green, Betty Gabrielle Harrison Gilbertson dan juga Benedict Hardy Oke, jadi ceritakan ada seseorang bernama Grey yang awalnya hidup bahagia bersama istrinya nih Kemudian istrinya itu menjadi korban pembunuhan Nah, singkat cerita Grey dijadikan eksperimen gitu sama seseorang dengan memasukkan semacam chip ke dalam tulang belakangnya Jadi dia punya kekuatan super untuk balas dendam untuk kemantian istrinya tersebut Oke, kalau dilihat dari trailernya ini ya, banyak keadaan berdarah yang akan tersaji di film ini Nah, bagi good people, penggemar film thriller pasti suka nih Tapi tunggu dulu nih ya, karena nggak dalam waktu dekat Karena filmnya sendiri bakalan dirilis bulan Juni sih, nggak terlalu lama lah ya Juni, tahun ini kan? Tahun ini, bukan tahun depan Minggu depan lah, minggu depan Selamat dulu, mudah-mudahan tayang di Indonesia ya Gede, tapi yang jelas kalau melihat dari aktornya ini, si Marshall ini, jaminan mutu Dia ada di film Spider-Man, Homecoming 2, kemudian ada di Promotius juga Next, ada kabar bagi untuk para James Bond, film ke-25 James Bond segera digarap Yaitu mulai Desember tahun ini Dan buat good people, kabar kebiran dan Daniel Craig akan kembali berperan sebagai Bond Yes, sehingga cuma itu ya Jadi kabar lainnya adalah film terbaru Asia, rahasia paling legendaris ini Juga akan disutradari oleh Danny Boyle Wow Ingat dong Ingat ya, ini sutradari yang pernah menggarap film Slumdog Millionaire Kemudian ada 28 Days Later, ini berarti akan mengarahkan langsung Daniel Craig dalam peran kelimanya sebagai Bond Yes, jadi kalau kita denger rumornya, spekulasi juga Memang sempat kenceng banget beredar kabar kalau Daniel Craig ini menolak untuk kembali berperan sebagai Bond Karena isunya sempat bersih tegang nih dengan sutradara film sebelumnya yang judulnya Spectre Dan juga kan di film terakhirnya itu kayak dia udah farewell gitu ya, kayak mau pensiun gitu Mau bunuh diri gitu katanya Tapi akhir ini kabar itu berubah, sepertinya ya berubah pikiran hingga akhirnya It's back ya dalam proyek ke-25 James Bond kali ini Yes, jadi rujanya film ini ya, ini harus ekstra sabar Rilisnya 25 Oktober tahun depan di Inggris Oke Nah di Amerika baru tanggal 8 November tahun 2019 Tapi kalau Tapi kalau